Jadi jika teman-teman di sini ada kendala dalam proyek individunya itu disampaikan sekarang. Karena kan itu pengumpulannya tanggal 5 ya di e-learning undiksa. Benar kan ya tanggal 5 November kan ya? Benar Pak. Ya tanggal 5 November. Jadi bagi yang ada masalah misalkan itu bisa disampaikan dulu di sesi pertama kuliah kita. Kemudian sesi kedua kuliah kita itu membahas tentang teman-teman yang mau presentasi finansial teknologi. Ini kan sudah saya sampaikan di grup kelas ya bahwa siapa yang mau presentasi menyampaikan materi boleh. Kemudian sesi ketiga kita diskusi terkait dengan materi yang teman-teman yang sampaikan dan juga ada sedikit materi dari saya. Oke. Sudah jelas ya itu agenda kuliah kita hari ini. Jadi kita buka dulu kuliahnya. Selamat siang untuk teman-teman semua ya di kelas 3C. Semoga semua dalam kondisi sehat. Jadi fokus kuliah kita hari ini itu adalah membahas tentang materi mengenai teknologi finansial. Jadi sebelum UTS kemarin kita sudah membahas bisnis digital. Jadi setelah UTS ini kita membahas tentang teknologi finansial. Karena bisnis digital dan teknologi finansial itu berbeda ya. Jadi ada beberapa sebab di teknologi finansial nanti akan kita bahas. Oke. Baik sebelum kita mulai membahas teknologi finansial kita mulai dulu dengan membahas proyek individunya ya. Yang bisnis digital. Jadi silahkan yang ada masalah atau lagi bingung mengerjakan proyek individunya bisa disampaikan sekarang. Siapa tahu video ini bisa ditonton teman-teman yang lain dan mereka juga punya masalah yang sama jadi sudah menemukan jawabannya. Silahkan yang mau bertanya saya persilakan. Terkait proyek individunya dulu. Silahkan. Pak teman-teman kelas 3C ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan saya anggap semua sudah bisa proyek individunya. Pak Al-Guna ada yang mau disampaikan terkait proyek individunya ada masalah? Kalau dari saya sampai saat ini enggak sih Pak. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan saya. Lampirannya itu kan langsung di akhir-akhir atau sesuai dengan misalnya kita bahas A. Langsung kita cantumin buktinya atau nanti langsung di lampiran sekalian. Ya lampirannya itu bisa diisi di format template-nya ya. Jadi tapi contohnya aja misalkan satu screenshot gitu. Diisi di lembar jawaban itu nanti dituliskan penjelasannya. Terus lampiran lain itu Pak Al-Guna dan teman-teman lain di sini bisa tuliskan di lampiran di lain lembar jawabannya. Setelah bagian monitoring evaluasi itu bisa dituliskan juga lampiran-lampiran apakah screenshot tambahan, apakah bukti-bukti pengambilan gambar atau video saat pembuatan produk dan seterusnya gitu. Paling enggak diisi lembar jawabannya ya, di bagian isinya lembar jawaban itu ada bukti satu saja baik dari screenshot atau bukti yang lain gitu. Gitu Pak Al-Guna ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke yang lain gimana ada pertanyaan? Teman-teman yang cewek? Sudah jelas semua ya berarti saya anggap nanti teman-teman di kelas 3C tidak ada pertanyaan untuk proyek individunya. Sehingga yang dikumpulkan itu memang sudah dipahami dan saya bisa memberikan nilai secara objektif gitu ya. Oke kalau tidak ada pertanyaan sekarang kita lanjutkan ke kuliah sesi 2 yaitu pemaparan materi tentang finansial teknologi dari teman-teman yang mau memberikan materi gitu. Oke silahkan siapa yang mau memberikan materi terkait finansial teknologi? Silahkan. Saya mungkin boleh Pak. Oke siapa ini? Pak Al-Guna dulu. Pak Al-Guna. Ya silahkan Pak Al-Guna mau presentasi share screen juga boleh. Terserah. Silahkan Pak Al-Guna ya. Saya ingin share screen aja Pak ya. Oke. Teman-temannya bisa bertanya ke Pak Al-Guna ya terkait dengan materi yang Pak Al-Guna sampaikan ya. Kita disini akan belajar konsep apa itu fintech gitu. Terus kenapa bisa ada fintech dan jenis-jenis dari finansial teknologi itu apa saja gitu ya. Mohon maaf Pak untuk itunya powerpoint saya udah bisa dilihat ya. Oke sudah-sudah. Sudah Pak Al-Guna. Warna merah ya latarnya. Iya. Oke silahkan. Jadi terima kasih untuk kesempatannya Pak. Kali ini saya akan coba membawakan materi finansial teknologi. Materi-materi yang saya gunakan pada powerpoint ini saya ambil dari web Bank Indonesia yang langsung. Jadi teman-teman gak usah takut. Nanti saya buat tersesat. Itu katanya saya itu yang tersesat-tersesat. Gimana Pak Al-Guna? Jadi pokok bahasannya yang saya fokuskan ada definisi, dasar hukum, dampak, dan manfaat fintech. Serta upaya Bank Indonesia untuk menjaga ketertibaan fintech. Langsung ya. Yang pertama apa itu fintech? Fintech merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Sehingga segala model konfesional diubah menjadi lebih mudah serta praktis. Contoh penerapannya yaitu OVO dan dana serta sisi. Kemudian, jasa hukum fintech diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 18, Garing 40, Garing PBI 2016, Tahu tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, surat edaran Bank Indonesia nomor 18, Garing 22, Garing DKSP, Perihal, Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. Yang terakhir, pelaturan Bank Indonesia nomor 18, Garing 17, Garing PBI, Garing 2016, tentang uang elektronik. Jadi, dampak dari fintech itu fintech bertanggung jawab penuh atas perubahannya sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menggunakan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi. Jadi, perusahaan startup itu merupakan perusahaan yang baru dididikan dan berada dalam fase pengembangan serta penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi, secara sederhana startup perusahaan yang baru berdiri. Sedangkan manfaat untuk manfaat fintech yaitu pertama, bagi konsumen mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih baik, harga yang lebih murah. Bagi pedagang produk atau jasa, menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, membelakukan alur informasi. Bagi negara, mendorong transmisi kemenjakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan iniklusif. Jadi, buat yang belum tahu, SKNI itu merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan finansial yang tepat waktu, lancar, serta aman dengan biaya yang jangkau. Fintech mampu menggantikan peran yang dihadirkan oleh bank tersebut, yaitu pertama, menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menyediakan alat bantu pembayaran penyelesaian atau settlement dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang kondisional, membantu pihak yang butuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Ada pun regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia untuk mengatur realitas fintech, yaitu dalam penyelidian pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan pelindungan terhadap konsumen. Dalam hal tabungan, penjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mengajibkan setiap pelaku usaha untuk patut pada peraturan makroprudensial pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, serta keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Selanjutnya, dalam hal investasi dan menjaga risiko, kurang lebih sama seperti poin kedua. Dan yang keempat, dalam hal pembayaran, penyelesaian settlement dan clearing, Bank Indonesia memastikan kelilingan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaringan perhasilan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Tidak pun untuk inisiatif Bank Indonesia dalam menjaga pekerjaan analitas pembayaran itu sebagai fasilitator, analisis bisnis yang telijen, asesmen, serta koordinasi dan komunikasi. Jadi sekian Pak presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Al-Guna. Kalau ada yang dulu nih kalau. Oke, ya terima kasih banyak Pak Al-Guna atas presentasinya. Jadi jangan di-close dulu, jangan di-close dulu. Oke, ini Alvin baru masuk ya. Silahkan Alvin untuk bertanya terhadap materi Pak Al-Guna tadi. Silahkan Alvin. Alvin baru masuk nih. Alvin. Halo Alvin. Wah, enggak nyaut nih Alvin. Oke, teman-teman yang lain ada bertanya enggak terkait dengan materi dari Pak Al-Guna tadi? Sangat bagus ya, presentasinya sangat menarik. Materinya jelas gitu. Silahkan yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin saya mau ditanyakan. Oke, Novita Sari, Novita dulu. Silahkan Novita. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya. Tadi saya sempat membaca juga di PowerPoint-nya Pak Al-Guna. Itu kalau enggak salah di manfaat fintech-nya. Ya, manfaat. Oke, kenapa? Nah, itu kan dibagi pedagang produk atau jasa itu ada yang poin ketiga, membekukan alur informasi. Nah, di sana saya belum atau kurang mengerti tentang arti membekukan alur informasi dengan fintech itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya Pak Al-Guna. Artinya gitu. Terima kasih Pak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Novita. Jadi di sini manfaat fintech itu bagi pedagang produk atau jasa ya. Yang ketiga itu membekukan alur informasi gitu. Apakah ini maksudnya itu memperpendek alur informasi dari pedagang, apa sih, penyedia produk atau jasa ke konsumen atau gimana Pak Al-Guna? Gimana maksudnya Pak Al-Guna di sini? Saya nangkapnya kurang lebih sama seperti Bapak kan, maksudnya membukukan itu mungkin menjadinya kayak lebih menyederhanakan, soalnya saya secara langsung menutip dari web langsung bangun Indonesia, tapi semenangkapan saya kurang lebih sama seperti Bapak, dimana kan alur dari pedagang sama konsumen itu sebelum ada fintech kan lebih ribet, jadi misalnya dengan adanya fintech, jalurnya lebih mudah. Contohnya misalnya kita baru belanja, nggak usah lagi menggunakan perantara, misalnya pakai bank atau sebagainya, kita bisa langsung dari smartphone yang kita punya untuk bertransaksi, misalnya kita berbelanja online kan dulu, misalnya kita harus ke bank dulu untuk transfer dan sebagainya, kalau sekarang kita memang udah bisa menggunakan fintech, kita bisa langsung dari HP kita transfer ke si pedagang, jadinya otomatis jarak antara pelayanan dari konsumen ke produsen ke konsumen kurang lebih jadi lebih pendek. Terus penangkapan saya begitu Pak, kalau ada salah mungkin bisa ditambahkan Pak. Iya, jadi yang contoh itu mungkin kasusnya, eh kasus contoh bagusnya itu kredifu ya, tahu kredifu nggak? Tahu Pak. Kredifu itu apa tuh, ada yang pernah pakai kredifu ketika berbelanja daring misalkan? Jadi di iklan itu banyak Pak, pakai cicilan itu Pak ya? Iya, jadi kredifu itu kan dia menawarkan... Oke, lepas mau di belanja Pak ya? Iya, jadi kita belajar dulu, kemudian bisa dibayarkan, kalau aplikasi kita diterima oleh kredifu, jadi bisa dibayarkan dulu oleh kredifu, nanti kita bisa bayar cicilan itu ke kredifu, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi intinya bahwa semua, dengan adanya fintech ini bahwa, semua aktivitas itu bisa dilakukan di rumah gitu loh. Ya kan, alur informasinya itu, maksudnya alur informasi itu kan memperpendek aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam bisnis digital ya. Misalkan kalau mau minjem uang, sekarang bisa langsung hanya dari rumah gitu, hanya modal internet dan laptop, kita bisa mengajukan pinjaman gitu contohnya. Itu ya Novita, penjelasan dari Palbuna tadi. Oke, berikutnya yang lain? Ada yang mau bertanya? Yang cowok dulu, yang cowok. Tadi kan sudah diwakili oleh teman yang cewek. Saya, Pak. Oke, Madri Suartini silahkan. Iji bertanya, Pak Guna. Tadi kan Pak Guna bilang bahwa sebelum adanya fintech itu, kan dalam transaksi ke bank itu susah. Lalu bagaimanakah perkembangan fintech yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, sehingga banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh konsumen? Terima kasih. Tadi ya nggak putus-putus, saya diulang kembali aku tanya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya ulang. Tadi kan Pak Guna bilang, bahwa sebelum adanya fintech itu kan, semua transaksi yang dilakukan itu susah. Lalu bagaimana perkembangan fintech yang berkembang di Indonesia sampai saat ini, sehingga ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Terima kasih. Jadi intinya pertanyaan, gimana sih munculnya fintech di Indonesia itu ya? Iya. Jadi, sepengetahuan saya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sukma, fintech itu merupakan teknologi yang bersifat destruktif. disini destruktif, itu maksudnya sebuah inovasi yang berhasil mengubah hal-hal yang lama menjadi suatu atau sistem yang baru di pasar. Ada pun sistem itu menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, serta kenyamanan, serta biaya yang lebih ekonomis. Jadi fintech ini muncul karena ketidakkuasan masyarakat atas agak rumitnya bertransaksi menggunakan bank. Sehingga fintech layar sebagai alternatif dari jasa industri keuangan itu sendiri yang lebih demokratis dan lebih transparan, serta layanan keuangannya akan lebih efisien, serta masyarakat akan lebih mudah menjangkau fintech itu sendiri. Jadi karena kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh fintech kemudahan transaksi dan sebagainya, itu yang menyebabkan fintech berkembang sampai saat ini. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, saya tambahkan ya. Jadi penjelasannya Pak Laguna sudah benar tadi, jadi dari pertanyaan Madi Soehartini ya. Cuma saya tambahkan, kalau saya baca dari literatur ilmiah, itu kan sebenarnya teknologi finansial itu berkembang karena perkembangan teknologi kan sebenarnya. Mekanismenya kan sama nih, kalau kita mau minjem uang kan, kita mengajubkan aplikasi, kemudian diperiksa kan gitu kan. Sebenarnya mekanismenya masih sesuai yang lama, tapi teknologi hadir untuk mempercepat, menyefisienkan atau menyefektivitas, meningkatkan efektivitas dari kegiatan itu gitu. Contohnya gini sekarang misalkan, ketika kalian sekarang punya dompet nih, punya dompet fisik gitu loh. Apa kerugian ketika kita punya dompet fisik yang punya banyak uang di dalamnya contohnya? Misalnya jatuh hilang uang kita Pak. Kalau ada yang balikin, kalau enggak hilang. Kalian jangan tenang dulu punya dompet fisik yang banyak ada uangnya gitu. Ya kan, ada dampak negatifnya kan hilang nih sekarang. Itu kan masalah di dalam komunitas kita kan. Nah sekarang ide dari startup yang bergerak di bidang pembayaran digital itu adalah gimana sekarang caranya agar setiap orang itu bisa mengakses dompet mereka dimanapun mereka berada, kan gitu logikanya ya. Maka diciptakanlah dompet digital gitu. Kalian cukup ingat username dan password atau pinnya, kalian bisa akses dompet digital kalian dimanapun sepanjang ada akses internet dan ada device. Kemudian kalian bisa lakukan itu untuk top up pembayaran listrik, pembayaran air, cicilan bulanan, belanja online dan seterusnya gitu. Sampai di sini jelas ya, jadi perkembangan teknologi itu yang membawa kita ke masa teknologi finansial di sini gitu. Tapi teknologi finansial yang kita bahas di sini adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi yang ruang lingkupnya itu adalah dalam bidang finansial gitu ya. Nanti ada jenis-jenis dari teknologi finansial gitu. Jadi secara sederhana konsep teknologi finansial itu adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya dia adalah teknologi, jadi dia menggunakan aplikasi, internet, membutuhkan teknologi gitu ya, atau perkembangan teknologi, tapi ruang lingkup bisnisnya itu adalah dalam jasa finansial. Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi tapi jasanya itu bukan dalam ranah finansial gitu ya. Misalkan dia bidangnya kesehatan, kemudian pendidikan gitu kan, itu kita nggak masukkan dia ke dalam teknologi finansial atau finansial teknologi ini gitu. Oke, gitu penjelasannya gimana? Bisa dipahami, Madi Suart ini? Bisa Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Al-Guna bisa di stop presentasinya ya. Terima kasih nggak patah tanggapannya Pak. Ya, ini model presentasinya bagus ya Pak Pak, buku gitu. Oke, yang lain ada yang mau nyampaikan materi juga? Teman-teman yang cewek gimana? Harja mungkin yang baru masuk nih, Harja. Harja gimana pendapatnya? Ada yang mau berikan materi, Harja? Harja? Baru beli kuota katanya, udah penuh berarti kuotanya nih. Ada pertanyaan atau tanggapan Harja? Oke, nggak ada. Yang teman-teman cewek ada yang mau presentasi? Pak, saya boleh presentasi lagi. Ya, silakan Dewa Yuray. Bisa dipresentasikan ya. Tadi Pak Al-Guna udah bagus banget, udah lengkap. Sekarang Dewa Yuray. Dewa Yuray, mau presentasi atau gimana? Presentasi Pak. Ya, boleh. Silakan. Udah kelihatan layar saya Pak? Ya, sebentar. Sabar. Oke, sudah-sudah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Yuray Sri Mugatami. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi bisnis digital dan teknologi keuangan, yaitu tentang finansial teknologi. Finansial teknologi atau fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan atau perbankan. Yang lebih tepatnya yaitu hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional atau tradisional menjadi moderat atau yang lebih modern. Berikut ada produk-produk finansial teknologi, yaitu yang pertama perusahaan investasi online. Selanjutnya ada peer-to-peer lending. Selanjutnya ada account lending, mobile payments and online banking. Lalu ada risk and investment management. Lalu ada market risk. Yang pertama ada perusahaan investasi online, yaitu layanan finansial ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintahan maupun swasta. Ini bisa digunakan sebagai investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian finansial seperti saham, asuransi, dan obligasi. Lalu ada peer-to-peer lending. Finansial teknologi jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha. Semisal, apabila reksadana berujuan untuk menghimpun pemodal besar, maka tujuan dari peer-to-peer lending ini memberikan usaha sebaliknya, yaitu pinjaman usaha ini ditawarkan untuk pemilik usaha kecil maupun menengah yang memiliki modal yang lebih kecil. Selanjutnya, ada crown fund funding. Platform digital ini sedikit mirip dengan peer-to-peer lending, namun uang yang dikumpulkan secara gotong royong melalui website crown fund funding tidak selalu dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Lalu ada mobile payments atau online banking. Mobile payments atau online banking ini yaitu transaksi finansial yang meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di mersen digital. Lalu ada risk and investment management, yaitu perencanaan keuangan berupa digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat perencanaan keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Lalu ada marketplace. Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjualan untuk menawarkan dadangannya sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja. Seperti yang kita tahu, contohnya itu seperti Sopi dan Lazada. Lalu kenapa Fintech bisa terjadi? Fintech bisa terjadi akibat perkembangan hidup, gaya hidup masyarakat yang lebih modern, kecanggihan teknologi yang terjadi dan terus berkembang, serta tuntunan hidup masyarakat yang serba cepat. Dengan kata lain, Fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomi namun tetap efektif. Lalu, apakah kelebihan menggunakan Fintech? Kelebihan menggunakan Fintech yang pertama, dapat memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran, memudahkan untuk mengulak keuangan, memudahkan masyarakat untuk membuka rekening, memberikan kemudahan dalam melakukan donasi, memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta memudahkan seorang dalam berinvestasi. Lalu, apakah kekurangan menggunakan Fintech? Kekurangan menggunakan Fintech lebih sebuah kekurangan yang harus dipastikan situsnya dan harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapat izin dari Otoritas Sisa Keuangan atau OJK. Karena banyak situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya serta dapat melibukkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kata lain, masyarakat dapat terkena penipuan dalam situs ini. Lalu, apakah dampak yang disimpulkan dari Fintech? Fintech telah mengubah kehidupan Fintech, telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan modal dan daya operasional yang tinggi di awal. Lalu, apakah regulator perlu membuat peraturan terkait Fintech? Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi agar tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Indonesia. Selanjutnya, berikut adalah dasar hukum penyelenggaraan Fintech. Yang pertama, peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selanjutnya, ada surat adaran Bank Indonesia terkait perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital serta peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang uang elektronik. Peran Fintech Peran Fintech yang pertama yaitu menudihkan pasar bagi pelaku usaha menjadi alat pembantu untuk pembayaran penyelesaian atau statement pada kliring. Selanjutnya, membelikan pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Lalu, ada mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional serta membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, memegang dana, serta penyertaan modal. Selanjutnya, ada inisiatif Bank Indonesia terkait dengan Fintech. Yang pertama, ada fasilitator. Yang kedua, ada asismen. Yang ketiga, ada koordinasi dan komunikasi. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, ada fasilitator. Bank Indonesia... Oke, sebentar yang Bank Indonesia nanti bisa dijelaskan bareng-bareng dulu ya. DYU yang sebentar ya. Kita akan sedikit bahas yang peran Bank Indonesia ya. Jadi, cukup sampai di sini dulu presentasinya DYU. Oke, ada yang mau bertanya terkait materinya presentasinya DYU? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. DYU, izin bertanya ya. Jadi, tadi kan udah dipaparin sedikit tentang definisi dari peer-to-peer itu. Bisa nggak sih dijelasin cara kerja dari peer-to-peer itu sendiri, serta gimana sih penerapannya di masyarakat langsung? Contohnya itu kayak gimana? Kurang mengerti soalnya. Terima kasih. Jadi, inti pertanyaannya cara kerja peer-to-peer sama contoh di masyarakat negeri, gimana pendapatan peer-to-peer itu, Pak? Terima kasih. Menurut sumber yang saya baca dan yang saya telah pelajari kemarin, peer-to-peer itu kan finansihan teknologi yang memberikan alternatif kepada investasi segaligus menawarkan pinjaman usaha. Apabila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodaran besar, maka peer-to-peer ini merupakan hasil dari sebaliknya. Mereka meminjamkan usaha kepada perusahaan yang memiliki modal yang kecil. Contohnya finansihan teknologi ini seperti amarta.com. Pemilik modal merupakan calon investor yang dapat mempelajari program investasi yang ditawarkan melalui website tersebut. Sekaligus mengawasi ke mana modal yang mereka salurkan dan berkembang ke investasinya ke mana, semua datang dilaporkan secara berkala dan terbuka. Modal awalnya diperlukan pun terjangkau, ya ini mulai dari 3 juta rupiah. Jadi, cara kerja peer-to-peer ini berbalik dengan seperti produk-produk finansihan teknologi lainnya. Pada umumnya kan mereka memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan yang telah memiliki modal besar, maka peer-to-peer ini sebaliknya, dia memberikan modal kepada perusahaan perintis, yang itu perusahaan penjil. Oke, cukup Dewayu. Pak Luguna gimana? Paham nggak jawaban Dewayu? Jadi yang saya nangkep tuh, peer-to-peer tuh dia ngasih modal ke perusahaan, eh ke UMKM gitu Pak yang dilih. Dia ngasih ke perusahaan-perusahaan besar. Itu sih Pak, sepenangkapan saya. Oke, nanti kita jelaskan lagi ya tentang peer-to-peer lending dan nanti contoh finansial teknologinya apa gitu. Di sini Pak Luguna tuh salah ya, karena dia bertanya pertanyaan yang sulit, sehingga Dewayu nggak bisa jawab gitu. Apa Pak Luguna, Pak Muniz? Harusnya cowok tuh nyari materinya sendiri, nggak usah bertanya. Di jam lagi. Soalnya kan setahu saya, nanti Bapak yang bakal menang. Jadi sebenarnya tadi Dewayu nggak jawab, nggak apa-apa, sulanya langsung. Iya, iya. Coba kasih Pak. Alvin gimana, Vin? Ngamur, gabung ini. Sebenarnya agak sedikit jelek, Pak. Jadi nanti sebentar ada contoh dari cara kerja peer-to-peer lending ya. Nah, jadi intinya peer-to-peer lending, lending itu kan apa namanya, bahasa Indonesia-nya peminjaman ya, lending, peminjaman. Cuma di sini ada istilah peer-to-peer ya. Nah, kalau peer-to-peer lending itu kan intinya dia adalah mempertemukan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal gitu. Ya kan? Makanya tadi Dewayu sebut contohnya adalah Amarta. Kemudian kalau kalian berinvestasi di peer-to-peer lending itu yang bagus juga ada investery dan seterusnya. Nanti kita akan bahas cara kerjanya ya. Kita nanti buka satu-satu website dari Amarta dan Investery gitu sebagai contoh ya. Oke ya, Pak Luguna semoga membantu ya. Pertanyaannya Pak Luguna nanti kita bahas lagi ya. Terima kasih Pak, terima kasih Dewayu. Cik, terima kasih. Cik. Oke, yang pertama adalah menurut kalian fintech atau teknologi finansial yang basisnya itu adalah perusahaan di Indonesia itu kenapa sih perlu diatur? perlu nggak ada aturan yang mengatur atau meregulasi atau praktek finansial teknologi di Indonesia? Lalu kenapa itu diperlukan gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin menurut saya bahkan bulan hari Mungkin adanya satu untuk menggunakan adanya pengibun setelah itu misalnya ada seorang yang ingin menginginkasikan modalnya ke bulan kecil biar kita tahu bagaimana ada yang diberikan sehingga adanya pengibunan atau penyala data yang digunakan Ya, contohnya ya, benar ya bulan hari cuma awalnya saya nggak terlalu dengar karena sinyalnya agak kurang ya Jadi, kenapa pertama yang diperlukan itu kan ini mencakup semua sistem keseluruhan sistem ekonomi artinya bahwa praktek-prakteknya itu masih sama misalkan peminjaman uang pembayaran masih sama kan cuma disini kan kita menggunakan teknologi Nah, kalau literatur-literatur teknologi itu kan bilang bahwa teknologi itu rentan ya rentannya itu karena terjadi mungkin fraud fraud yang disebabkan oleh orangnya sendiri ya bukan teknologinya itu jadi sistemnya udah bagus cuma fraudnya itu dibuat oleh manusia gitu ya misalkan ada kan ada contohnya kebocoran data kan kebocoran data kemudian apa namanya data pelanggan itu bisa diperjual belikan ke pihak yang lain dan seterusnya jadi kenapa praktek fintech itu harus diregulasi agar bisa maksudnya prakteknya itu aman nyaman dan bisa melindungi semua pihak-pihak yang terlibat dalam praktek tersebut gitu sampai disini jelas ya jadi sebelum kita membahas fintech maka kita terlebih dahulu membahas peraturan-peraturan apa yang melandasi praktek dari finansial teknologi di Indonesia nah Dewayu bisa sebutkan gak yang tadi praktek yang eh sorry peraturan yang tadi itu di slide-nya itu kan ada tuh Dewayu bisa kebawah gak slide-nya yang ada peraturan kalau gak salah bisa pak ya ada ada slide-nya oke kalau sudah gini aja deh di close aja saya yang presentasi sebentar saya matiin perpoinnya pak iya di close aja diselesai presentasi aja di google meet-nya oke terima kasih baik terima kasih tes waktu yang tadi berikan apabila ada kesalahan mohon dimakan semoga apa yang tadi dipresentasikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian terima kasih ya terima kasih Dewayu oke sekarang saya coba presentasi ya teman-teman tau gak ada berapa fintech yang terdaftar resmi di Indonesia ada yang tau gak ada yang tau gak berapa fintech yang terdaftar di Indonesia lu ya ada yang tau ini layar saya kelihatan kan ya halo layar saya kelihatan gak kelihatan pak kelihatan pak kelihatan pak kita cek ya di OJK jadi finansial teknologi yang beroperasi di Indonesia itu harus terdaftar di otoritas jasa keuangan biasanya kalau kita download aplikasinya itu kan di bagian bawah itu ada tulisan terdaftar dan diawasi oleh OJK kalau itu gak ada berarti fintechnya itu tidak berizin kalau kalian tertipu oleh fintech itu maka pemerintah tidak bertanggung jawab itu contohnya ya nah jadi sampai dengan 19 Februari 2020 total jumlah penyelenggara fintech yang terdaftar dan berizin itu adalah 161 perusahaan bayangkan tuh sudah 161 perusahaan finansial teknologi yang sudah terdaftar apa namanya di Indonesia gitu ya 161 tuh kemudian disini ada juga keterangan terdapat 3 fintech yang membatalkan tanda bukti daftar PT pinjam-meminjam PT Nusantara Unikas Indonesia Pasifik gitu jadi kalau mau tahu daftarnya klik ketik aja ini ya klik aja ini daftar penyelenggara fintech jadi ada fintech yang peer-to-peer lending ada fintech payment digital dan seterusnya kemudian lihat OJK OJK menghimpul masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan fintech khususnya peer-to-peer lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK kita nanti coba lihat websitenya Amarta atau Investry ya apakah dia sudah ada keterangan terdaftar atau berizin dari OJK jadi salah satu cara untuk mengecek apakah fintech itu layak untuk kita pakai yang pertama apakah dia sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK itu yang pertama kemudian yang kedua kita bisa lihat dari website-nya Bank Indonesia ya jadi disini disebutkan teknologi finansial atau financial technology itu adalah sederhana-sederhana adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan ya yang menghasilkan produk atau layanan atau model bisnis baru serta berdampak pada sistem moneter stabilitas sistem keuangan kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran jadi inilah alasan kenapa praktek-praktek fintech itu harus diatur karena apa? karena mungkin bisa saja dia menghasilkan sebuah model baru ya misalkan peer-to-peer lending dimana orang yang meminjamkan modal itu gak ketemu sama orang yang memerlukan modal sampai disini jelas gak? kalau kalau klasiknya gimana? kalau zaman dulu kan orang yang meminjamkan modal itu kan harus ketemu sama orang yang perlu modal kan ya halo iya pak ini layarnya masih kelihatan kan ya? iya masih kelihatan pak oke ya soalnya kalau gak ada respon tuh tapi takutnya gak kelihatan layarnya gitu jadi misalkan kalau zaman dulu tuh kan kalau belum ada fintech nih kita kan kalau mau ngasih uang tuh kan atau memberikan modal tuh kan harus ketemu ya dengan yang memerlukan modal sehingga kita bisa menilai bahwa oh ternyata orang ini layak kita bantu penjamkan modal karena arus kasnya dia bagus gitu contohnya nah tapi sekarang karena ada fintech maka kalian yang punya dana lebih itu bisa menginvestasikan pada UMKM gitu contohnya yang memerlukan modal tanpa pernah ketemu dengan pemilih UMKMnya itu artinya kan berdampak ya pada misalkan ada keamanan disini gitu jadi contohnya disini bahwa dana yang kalian investasikan itu harus tetap aman dijamin dan seterusnya makanya perlu di regulasi gitu jadi kenapa fintech itu harus diregulasi itu dibuat peraturannya karena memiliki dampak yang besar pada stabilitas moneter stabilitas sistem keuangan efisiensi kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran keamanan disini termasuk juga dengan privasi data dari pengguna dan pelaku fintech tersebut gitu ya kemudian peraturan yang terkait itu saya dapat satu jadi peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 12 PBI peraturan Bank Indonesia 2017 tentang penjelenggaraan teknologi finansial ya jadi kalau mau dibaca ruang lingkupnya apa saja disini ada pendaftaran jadi fintech itu harus didaftarkan kemudian ada perizinan dan sampai persetujuan kemudian ada pemantauan dan pengawasan jadi semua fintech yang sudah terdaftar itu pasti diawasi jadi makanya kata-katanya adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya oke jadi ini bisa dibaca ya nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi video ini jadi ada dua pihak yang melakukan pengawasan terhadap praktek dari finansial teknologi yaitu OJK otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia jadi tugas pertama adalah coba cari apa peran OJKnya khusus dalam bidang apa kemudian Bank Indonesia dalam bidang apa gitu ya jadi ada dua yang mengawasi finansial teknologi yaitu OJK dan Bank Indonesia tapi perannya mereka berbeda coba dicari apa peran OJK dan apa peran dari Bank Indonesia ya oke jadi yang pertama kita sudah tahu ya aturan-aturan yang melandasi praktek fintech di Indonesia kemudian kenapa diawasi kenapa harus terdaftar dan berapa total dari fintech yang ada di Indonesia oke sampai disini dulu ada pertanyaan gak sambil disini ada pertanyaan dulu dari yang barusan saya jelaskan itu Pak izin bertanya Pak ya silahkan Novita Pak kan ada yang tadi Bapak bilang fintech-fintech yang dia belum dapat izin atau belum ada pengawasan gitu Pak jadi itu kenapa masih dibiarkan tetap beroperasi sedangkan itu kan kita ketahui bahwa itu juga dapat merugikan bagi pengguna fintech yang misalkan dia tidak tahu gitu Pak jadi apakah ada aturan atau bagaimana untuk menatasi fintech-fintech yang belum mendapatkan izin gitu Pak terima kasih Pak ya jadi disana yang tadi tertulis di OJK itu yang membatalkan pendaftaran ya kalau gak salah terdapat 3 fintech yang membatalkan tanda bukti terdaftar gitu kalau setahu saya yang membatalkan pendaftaran berarti mereka mungkin mereka belum siap atau ada juga yang belum terdaftar belum terdaftar itu artinya mungkin mereka sudah siap secara teknologi tapi ada beberapa izin yang belum belum lengkap ya jadi mereka belum bisa terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu Novita nah sekarang jika teman-teman misalkan ingin memakai sebuah aplikasi ya aplikasi mobile gitu yang ada di Google Play Store itu sebenarnya kan Google Play Store sudah ada screening awal ya bahwa apakah ini aplikasi memang apa namanya bisa dipakai atau tidak kan gitu tapi teman-teman misalkan install deh aplikasi yang yang sudah sudah bagus ya misalkan Amarta atau Investree itu kan aplikasinya tampilannya bagus ya dan kemudian di paling bawah itu ada tulisan terdaftar dan diawasi oleh OJK jadi kalau teman-teman membuka sebuah website yang mengaku adalah finansial teknologi tapi dia tidak ada tulisan terdaftar dan diawasi oleh OJK berarti itu harus hati-hati karena itu adalah cara kita pertama untuk melihat apakah fintech ini legal atau tidak kemudian cara kedua kita bisa copy nama PT-nya kemudian lihat aja di Google gitu alamatnya ada enggak kemudian website resminya ada enggak kemudian kantornya di mana kemudian di lampiran OJK di daftar perusahaan tadi yang 161 itu mereka ada enggak nah kalau mereka enggak ada salah satu indikator itu berarti sudah dipastikan bahwa fintech itu ilegal gitu itu Novita ya baik Pak terima kasih Pak jadi di era teknologi ini kita sebagai konsumen atau pengguna fintech itu juga harus hati-hati jangan percaya dengan berbagai informasi yang belum kita pastikan kebenarannya jadi satu fintech itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK jangan sampai kita berinvestasi misalkan ya di sebuah aplikasi tapi itu tidak terdaftar diawasi oleh OJK sehingga ketika ada kerugian itu kita akhirnya hilang gitu kan banyak tuh ya ada kasus-kasus penipuan investasi ya akhirnya uangnya tidak bisa dikembalikan karena memang fintechnya ilegal jadi memang kita harus berhati-hati kita percaya pada pemerintah bahwa sudah melakukan pengawasan ya terhadap fintech tapi sebagai konsumen atau pengguna fintech kita juga harus hati-hati oke ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke jenis-jenis dari fintech ada pertanyaan lagi oke sudah jelas ya oke sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari fintech untuk mengelihat jenis-jenis dari fintechnya coba lihat di menu hp teman-teman semua deh ada fintech gak di aplikasi di hp-nya coba sebutkan deh ada gak aplikasi fintech yang terinstall di hp-nya teman-teman semua di kelas 3Cin ada gak ada gak ayo siapa yang bisa berikan jawaban ada gak aplikasi fintech yang terinstall di hp-nya ayo apa kayak mobile banking gitu ya pak mobile bankingnya punya siapa punya banknya punya saya kayak misalnya kalau misalnya punya bank atas nama banknya misalnya banknya yang mengeluarkan atau pakai aplikasi yang lain atau dari perusahaan lain pakai aplikasi iya tapi atas nama banknya kan bank dimana kita buat rekening kan iya iya boleh oke yang lain apa lagi mobile banking tadi habis itu apa lagi yang terinstall di hp-nya eee shopee pak ada shopee pay sana shopee shopee itu masuk gak sebagai teknologi finansial yang lain teman-teman yang lain shopee tokopedia bukalapak itu ya itu masuk gak sebagai finansial teknologi marketplace masuk gak itu kan marketplace ya tempat jual masuk-masuk masuk apa gak masuk pak masuk pak oke berikutnya apa lagi ada di hp kalian dana tofu itu pak dana tofu oke ada yang pakai dana tofu gak disini ada pak ada oke nanti jelaskan pengalamannya ya pakai dana tofu terus lain ada lagi gak ada yang berinvestasi misalkan berinvestasi gak ada gak ada ya oke sekarang kita masuk ke jenis-jenis finansial teknologi ya ini saya dapat dari tech for 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 ini secara umum aja nanti bisa dibaca dari sumber lain ya nah ini yang yang utamanya paling paling banyak di Indonesia pertama itu ada crowdfunding ya pernah denger crowdfunding gak atau pernah terlibat di crowdfunding ayo ada ada yang tau crowdfunding itu apa saya gak tau pak saya gak tau pak yang lain ada gak itu coba liat crowd itu apa crowd karena denger kata crowd itu artinya apa apakah crowd itu artinya crowded oke funding itu pendanaan ya jadi kalau yang kita bisa lupa yang kita bisa lupa ya jadi mungkin semua sudah pernah terlibat ya jadi misalkan nih kita punya kita datang ke suatu tempat gitu kita disana ketemu orang yang memerlukan pengobatan gitu ya memerlukan pengobatan tapi keluarganya itu kurang mampu gitu kita tergerak untuk membantu mereka tapi kita juga gak punya cukup dana untuk membantu yang bersangkutan berobat gitu misalkan nah kita bisa apa namanya menggunakan fitur dari fintech crowdfunding ini ya untuk memberitahukan kepada hal luas bahwa oh ternyata disini ada orang loh yang bener-bener membutuhkan dana untuk pengobatan jadi kita bisa membiayai dia dengan dana kita yang kita suka rela kita berikan gitu itu pernah denger gak? kita bisa terus apa lagi contoh dari crowdfunding? ayo ada yang kalau saya kan yang awal awal-awal covid itu Pak kan banyak sekali tentang kampanye-kampanye itu tentang pemodalan APD-APD untuk tenaga medis itu kan salah satunya mereka nge-share link kitabisa.com itu dah saya buka coba kitabisa.com ya biar kita bisa tahu satu-satu ada juga istilahnya fundraising ya nah ini kan tampilan dari apa namanya salah satu crowdfunding ya atau fundraising contohnya operasi untuk menyelamatkan seseorang jadi kita diberikan batas waktu untuk donasi jadi mungkin ini yang sudah terkumpul ya 79 juta kemudian ada juga adik-adik bayi yang sedang membutuhkan pengobatan ini waktunya 85 hari lagi dana yang sudah terkumpul 42 juta gitu jadi kita memudahkan ini untuk berdonasi ya karena pasti kalau platform seperti ini kan kita yakin bahwa mereka itu memang pantas untuk dibantukan gitu ya tapi hati-hati juga dengan platform-platform ini misalkan ada apa nih bantu kami lanjutkan pembangunan pondok pesantren Alkaroma gitu kan jadi dana terkumpul 28 juta sisa harinya 4 gitu jadi kita kalau mau tertarik kita bisa baca deskripsi disini gitu oke nah ini kan sudah sudah banyak dipergunakan ya artinya memang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu tapi ada gak yang abal-abal misalkan crowdfunding ini contohnya ada yang abal-abal gak pasti ada ya dampaknya gimana tuh kalau ada crowdfunding yang abal-abal logikanya dampaknya kalau misalnya beritanya tersebar luas kan otomatis orang yang memang pingin berdonasi jadi takut ya pak takutnya kan sia-sia dana yang mereka berikan jadi di crowdfunding ini kan kita seharusnya bertemu ya dengan orang yang kita bantu kan gitu sehingga kita tahu kondisinya oh memang benar nih layak dibantu gitu tapi karena crowdfunding ini menggunakan teknologi artinya kita bisa berdonasi atau memberikan bantuan tanpa perlu ketemu dengan orang yang kita bantu kita bisa membaca deskripsinya lihat fotonya oh ternyata memang benar dibantu tapi ada juga yang menggunakan ini atau membuat abal-abal ya website abal-abal untuk mengumpulkan dana dia memasang foto yang palsu deskripsi yang palsu sehingga orang tertarik untuk donasi tapi ternyata uangnya tidak dipergunakan untuk tujuan sosial gitu jadi itu jeleknya dari crowdfunding yang abal-abal gitu ya jadi yang umum dipakai itu ada kita bisa ada kickstarter kemudian ada ada juga apa ya kalau gak salah itu nama websitenya jadi saya gak terlalu hafal dengan crowdfunding gitu ya jadi crowdfunding ini adalah teknologi finansial yang bergerak di bidang yang bergerak di ruang lingkup dimana kita bisa mendanai sebuah proyek atau kegiatan atau kegiatan sosial gitu ya dimana kita itu mengumpulkan orang untuk membantunya secara keroyokan gitu gitu ya jadi kita mengambil dana dari berbagai elemen masyarakat tapi konsepnya itu tetap harus jujur transparan akuntabel dan seterusnya oke ada pertanyaan tentang crowdfunding jelas ya oke kemudian peer-to-peer lending ini tadi dibahas oleh DYU ada yang tau gak peer-to-peer lending itu cara kerjanya kayak gimana ada yang tau peer-to-peer lending itu cara kerjanya kayak gimana nah ini saya bukakan marketplace-nya ama investery ya coba lihat di halaman awalnya dia sudah tertulis telah berizin dan dewasi oleh otoritas cesok uangan jadi kita bisa berinvestasi lah di otoritas jasa keuangan eh di otoritas jasa keuangan di investery ya nah gimana cara kerja dari peer-to-peer lending ini ada yang tau gak ada yang tau gak peer-to-peer lending ini ada yang tau gimana cara kerjanya kayak emensi gimana gimana apa emensi sekuritas gitu kak emensi sekuritas bukan 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 ayo ada yang tau gimana cara cara kerja ada yang pernah baca gak tentang ini gak tau ya oke jadi investery ini adalah sebuah platform finansial teknologi dimana dia mempertemukan antara orang yang memberikan pendanaan dengan orang yang mengajukan pinjaman pendanaan sampai disini jelas jadi mengajukan jadi menghubungkan antara orang yang perlu dana dengan orang yang punya dana gitu jadi kalau kalian sekarang UMKM nih kalian UMKM bingung nih aduh banknya jauh gitu aduh saya males nih ke bank karena ribet gitu misalkan kalian bisa masuk ke investery kemudian daftar dan disini ajukan pinjaman jadi disini kan biaya terjangkau mulai dari 0,9% per bulan kemudian proses mudah dan cepat jadi dengan mengajukan pinjaman ini maka kalian akan diverifikasi oleh investery kemudian usaha kalian akan ditampilkan di website mereka dan jika ada tertarik maka ada investor yang akan memberikan pinjaman ke kalian alias modal gitu oke jadi disini bisa dipakai yang bagian UMKM atau kalian yang lagi perlu uang untuk modal usaha nah sekarang disini kalau kalian kelebihan uang nih misalkan dikasih uang jajan semua orang tuanya 100 juta gitu ya tapi cuma habis 5 juta 95 juta nya bingung mau diapakan nah kalian bisa turut menjadi bagian dari pemberdayaan UMKM ya dengan menjadi lender atau pemberi dana kepada si UMKM tersebut jadi klik disini berikan pendanaan kalian daftar maka kalian akan bisa memberikan pendanaan ke UMKM yang kalian rasa memang pantas untuk didanain jadi disini imbal hasil itu imbal hasil itu paham gak apa maksudnya imbal hasil keuntungan dari dana kan kita ngasih dana nih 1 juta gitu misalkan ya jadi imbal hasil atau keuntungan dari dana yang kita investasikan ke UMKM itu itu bisa dapat sampai 20% kemudian pendanaan bisa mulai dari 1 juta jadi kalian bisa minimal punya 1 juta berikan ke UMKM nya itu bisa lebih dari itu jadi ini namanya peer-to-peer lending ya jadi kalian peer-to-peer lending ini adalah misalkan kita klik marketplace ini informasinya apa nah ini ya contohnya kayak gini ini kelihatan gak oh disini ada investasi juga ya kelihatan gak layarnya ini halo kelihatan ya kelihatan pak kelihatan pak nah misalkan nih sekarang kalian punya uang nih banyak ya lagi banyak punya uang ya nah disini kalian bisa memilih kira-kira mana perusahaan atau UMKM yang bisa dinanai ya contohnya ini ada contohnya disini produknya apa oke ini produknya kemudian ini adalah rating yang diberikan oleh investri katanya kalau rating yang bagus itu A plus ya jadi mereka memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman mereka dengan baik misalkan saya mau tertarik berinvestasi disini ya atau memberikan pinjaman kesini jadi apa namanya dia memerlukan dana itu sekitar 240 juta lagi waktunya itu adalah 2 hari nama perusahaan adalah PT ABS jumlah pinjamannya itu adalah 300 juta dan dia akan melunasi jatuh tempunya itu adalah 1 Februari 2021 jangka waktu pelunasannya dia adalah 105 hari jadi kita misalkan punya uang 2 juta kita danai maka ini akan bertambah menjadi 241 juta eh sorry 239 kurang 2 berarti 237 juta jadi disini di investri ini kita bertemu dengan orang yang memerlukan modal oke nanti kita akan bahas lagi ini ya satu-satu kita bahas oke kemudian berikutnya nanti ini kita bahas satu-satu lagi ya di pertemuan berikutnya ya crowdfunding dan peer-to-peer lending ini nanti tolong dibaca websitenya cara kerjanya ini kayaknya ada deh disini cara kerjanya mana ya tentang kami ini kalau gak salah ya kalian bisa baca nanti ya ada beberapa fintech yang nanti akan saya rekomendasikan untuk dibaca kemudian yang berikutnya itu adalah payment payment yang paling terkenal ya nah contohnya itu adalah doku itu pernah denger gak doku doku ada yang pernah denger doku gak tau ya enggak pak pernah pak kayak gitu dah kurang lebih kayak dia kita belanja terus ntar dikasih kode sekian tapi lah SMS gitu pak ntar kita bayar dari itu dah ya doku itu awal awal paling awal kalau gak salah saya nah ini yang paling familiar nih yang suka main mobile legend lah mau beli diamond lah mau top up apa lah kostum lah di armor lah di free fire atau pubg pasti pake gopay kan gopay, ovo, tiket sama link aja nah ini akan kita bahas juga nanti bagaimana cara kerja dari fintech yang dompet digital ya nah ini oke yang termasuk juga videonya dari Agung Hapsah ya yang fintech itu bagus banget itu videonya yang udah saya kirim kemarin kemudian ada juga yang investasi ya investasi juga kita akan bahas tentang apa namanya fintech yang bergerak di bidang investasi disini ada yang berinvestasi gak sudah berinvestasi gak misalkan di Reksadana pernah denger Reksadana ada yang install Bukalapak ada yang install Bukalapak di HPnya di Tokopedia juga ada pak Reksadana itu ya oke yang Bukalapak cari di menu investasi itu kalian bisa beli Reksadana itu mulai dari 5.000 rupiah nanti kita akan bahas ya bagaimana cara membeli berinvestasi maksudnya bukan berarti kalian harus berinvestasi jutaan gitu ya kalian punya uang 50.000 satu minggu itu investasikan di Bukareksa di Bukalapak kalian kumpulkan itu selama 3 tahun kalian sudah punya modal untuk paling gak cari kerja dan seterusnya nanti kita akan bahas ini ya startup Fintech yang bergerak di manajemen dan investasi manajemen risiko dan investasi ini gak usah ya kayaknya pinjaman ini ada contohnya kredifu ya kredifu terus apa lagi ya yang di metode pembayaran apa lagi ya selain kredifu ada lagi gak yang kalian tahu selain kredifu ada lagi gak contohnya yang apa cicilan untuk pembayaran digital itu ada lagi gak gak tahu ya oke gak apa-apa deh oke nanti kita akan bahas 4 ya 4 Fintech yang pertama adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending coba dicatat ya saya lupa nih nanti kadang saya lupa karena terkait dengan tugas nomor 2 tadi coba dicatat ya yang kita pelajari pertama adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending ini minggu depan kita bahas ya kemudian minggu berikutnya kita akan bahas tentang Fintech Payment cara kerjanya ya kemudian kalian bisa lihat gak OVO itu dapat untung itu dari mana gitu ya kan OVO itu dapat untung dari mana kemudian yang berikutnya itu adalah manajemen risiko dan investasi terakhir itu adalah yang ini ya kredifu yang pinjaman itu dan terakhir e-commerce kita akan hubungkan dengan e-commerce jadi ada berapa tuh ada 5 ya ada 5 yang kita pelajari ya mana teman-teman ada 5 ya iya pak pertama adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending kemudian payment kemudian manajemen risiko dan investasi dan pinjaman kredifu dan e-commerce e-commerce ya coba saya cari website-nya Bukalapak ada 5 ya berarti ya 5 gak bener ya oke ini nah jadi kalau kalian buka buka akun Bukalapak buka akun Bukalapak ya maka kalian bisa berinvestasi di Bukareksa di Bukareksa nah kalian bisa berinvestasi disini disini ada reksadana mungkin kalian belum belajar teori investasi dan portfolio ya tapi setelah itu mungkin kalian bisa coba disini jadi kalian disini bisa beli produk reksadana produk investasi itu mulai dari 5.000 rupiah jadi pada dibelikan yang aneh-aneh jadi silahkan diinvestasikan nanti kita akan bahas ini lagi ya oke sekarang kita udah bahas jenis-jenis fintech kemudian ini sudah ini sudah nah ada gak dampak negatif dari fintech sekarang kalian tau gak apa dampak negatif dari fintech saya stop sharing dulu deh nah oke sebelum kita bahas dampak negatif kita bahas dampak positif dulu deh apa dampak positif dari fintech kira-kira ayo siapa yang bisa jawab dampak positif dari fintech satu aja masing-masing orang satu memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran pak oke kemudahan ya mudah oke yang lainnya apa lagi lebih cepat dia pak lebih cepat oke lagi yang lain Alvin Alvin apa dampak positif dari fintech halo Alvin beli diamond jadi lebih cepat ya dengan gopay gitu ya Alvin Alvin ini ada antara ada dan tiada nih gimana nih ada di google tapi gak ada suaranya harja gimana dampak positif dari fintech apa harja kira-kira menurut harja ini gak harja nih ada juga oke Ariana apa dampak positif dari fintech halo Arianna halo pak ya apa dampak positif dari fintech dari penjelasan tadi teman-temannya dan saya tadi nah itu kan tadi seperti yang bapak itu memudahkan transaksi karena juga kan seperti top up itu kan itu mungkin salah satu contohnya ya pak oke ya tadi dampak-dampak positifnya sudah ada tadi di slide-nya pal guna dan dewayu ya nanti pal guna dan dewayu tolong slide-nya dibagikan ke grup kelasnya ya agar teman-temannya semua bisa baca jangan jadi bahan belajar oke nah sekarang ada gak dampak negatif dari financial technology jadi kalau kita tahu kan setiap ya secara hukum alam ya bahwa apapun aktivitas itu pasti ada dampak negatif dan positifnya ya kalau teman-teman itu ada yang bilang yin dan yang kalau kita di Bali ada ruo binede gitu ya apapun aktivitasnya itu pasti selalu dampak negatif dan positif kira-kira ada yang tahu gak apa dampak negatif dari fintech dampak negatif penipuan ya pelan-pelan dulu jangan ngegas gitu siapa namanya saya gak lihat nih layarnya veronnya kebiasaan emang ya pak iya veronnya takut cowoknya sama veron jadinya ya silahkan veron apa cowoknya rawan penipuan pak bisa dijelaskan ya gimana maksudnya rawan penipuan misalnya yang saya kan pakai shopee nanti di pesan tuh ada dah dikirimin pesan atas nama shopee selamat memenangkan mobil gini-gini-gini gitu oh di sms itu ya nah terus dia minta klasifikasi gitu klasifikasi apa minta rekening shopee paynya tuh biar nanti dananya tuh bisa dikirim katanya tapi itu bisa diambil dana kita yang ada di shopee pay tuh pak oke oh ya oke jadi memang dampak negatifnya akan ada banyak informasi yang diterima oleh konsumen ya misalnya kita kan belanja itu kemudian belanja online kemudian ada email-email masuk mulai ya email-email masuk yang menawarkan pinjaman lah atau bahkan ada sms ya atau whatsapp yang perlu dana cepat pinjaman ini dan seterusnya jadi kalau sudah kalau sudah seperti itu caranya mending tidak usah ya agar tidak tertipu gitu veron ya oke kawan penipuan oke benar yang kedua pak ada yang tahu apa dampak negatif dari fintech penyelewenan dana nasabah Alvin apa Alvin apa penyelewenan dana nasabah pak maksudnya gimana tuh kan disini kan banyak sekali produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech salah satu produk yang dikeluarkan itu adalah produk penggalangan dana yang memungut bunga dalam jumlah besar hal yang membahayakan adalah sejumlah produk penggalangan dan dana ini justru tidak memiliki izin yang jelas dan tidak berdaftar pada otoritas jasa keuangan sehingga bisa dikatakan ilegal nah dari sini oke salah siapa tuh itu salah perusahaannya atau salah konsumen atau salah pemerintah tuh kalau ada penipuan atau penyelewenan dana kayak gitu salah gini pak apa namanya salah konsumen kenapa bisa karena konsumen kan tidak tahu apakah perusahaan tersebut sudah memiliki izin atau belum pak oke jadi memang kalau di teknologi finansial ini edukasi kepada konsumen atau pengguna fintech itu juga penting ya makanya hati-hati menggunakan sesuatu jangan sampai misalkan kita dapet hadiah misalnya dapet pesan selamat anda memenangkan sope ini dapet hadiah 200 juta kemudian kita klik kita masukkan akhirnya dana kita yang ada disana itu hilang gitu contohnya oke benar ya Alvin ya oke contoh lain yang pak negatifnya ada gak dari fintech ada pak apa Arianna kalau menurut saya itu mungkin dari segi gininya pak penggunaan teknologi jadinya mungkin beberapa masyarakat yang memang ketergantungan untuk ketergantungan akan teknologi itu mungkin besar pak jadinya untuk media pembayaran yang lama ataupun seperti yang bisa dibilang menggunakan uang itu yang sel langsung itu mungkin bisa lebih berkurang memang sih dari segi kepraktisan itu lebih praktis tapi bisa dilihat juga dari sisi negatifnya itu kan membuat ketergantungan dengan teknologi ketergantungan kan dampaknya positif jadinya ketergantungan teknologi di fintech itu kan membuatnya orang jadi lebih cepat kerja lebih cepat bayar kan gitu Arianna iya pak itu kalau menurut saya seperti itu pak ketergantungan teknologi itu artinya apa ya apakah kecanduan main hp itu kan beda ya dengan fintech kita kalau kecanduan main game itu sampai seharian gak makan itu dampak negatif tapi kalau saya nangkap maksudnya Arianna kecanduan teknologi sering menggunakan fintech itu bukan berarti itu artinya bagus karena kan contohnya gini nih banyak orang sekarang yang tidak bisa mengakses lembaga keuangan misalkan atau banyak orang yang gak bisa mengakses lembaga atau keuangan secara resmi tapi karena adanya fintech orang akhirnya belajar keuangan orang akhirnya belajar tentang sistem keuangan orang akhirnya mau pakai dompet digital untuk mengurangi recehan pernah ditipu gak sama toko terkait dengan pembayaran uang recehan misalkan dibayar seribu maksudnya kembaliannya seribu tapi dibayar pakai permen pernah gak mengalami hal itu pernah pernah Feren kesel gak kalau belanja di toko kemudian dikasih uang seharusnya seribu tapi dibayar pakai permen kesel gak tergantung permennya pak kalau enak yang gak kesel tapi kalau pakai dompet digital kita nerima uang kembalian gak gak kan ya yang pernah pakai dompet digital kita nerima uang kembalian gak gimana gak kan ya jadi pasti selalu pas kan meskipun ada sen-sennya kan pasti bayarnya bisa pas kan iya pak ya jadi itulah maksudnya akhirnya ketika orang pakai fintech itu lebih bagus ya jadi kita gak perlu uang recehan terus kita gak perlu fisik pakai uang untuk mengurangi virus misalkan saat pandemi kan gitu gitu ya Riana pendapat saya ya oke sekarang kita bahas 6 dampak negatif ya biar cepat aja nah ini yang dibilang Alvin tadi ya nyelewangan dana nasabah jangan-jangan tadi Alvin baca disini Vin kamu Vin ya Alvin ya baca disini tadi Vin iya gak ada sudah ini kan yang dibaca wah Alvin luar biasa gak ada buka google pak ini yang tadi dibaca oleh Alvin ya satu penyelewangan dana nasabah nih ya tadi udah jelaskan sama Alvin kemudian ini yang Feren nih penipuan berkedok investasi jadi hati-hati ya konsep investasi itu adalah investasi yang menghasilkan keuntungan yang besar itu pasti resikonya besar gitu jadi kalau kalian didatengin orang kemudian bilang eh ayo investasi di tempat saya bunganya 100% per bulan nah itu itu seperti mantan kita ya itu pasti niat jahatnya tinggi ke kita gitu gak mungkin ada organisasi atau lembaga keuangan yang bisa ngasih bunga 100% per bulan itu pasti seperti mantan dah janji manis tapi pahit di akhir ya jadi penipuan berkedok santai aja santai oke nanti kita bahasin ya yang contoh-contoh kayak gini nanti kita bahas juga studi kasus yang contoh dampak negatif fintech kemudian nih pinjaman nih yang kalian sering terima lewat SMS atau Whatsapp perlu dana cepat jaminkan BPKB anda atau apa nanti akan dapat dana 5 menit cair gitu nah itu hati-hati nah ini dampak negatifnya ya dari sisi usaha perbankan ya usaha perbankan tuh kan salah satu keuntungannya dapetnya dari bunga bunga pinjaman ya jadi kalau banyak orang sekarang banyak UMKM itu mulai beralih ke investeri amarta dan seterusnya maka penyaluran kredit UMKM dari perbankan kan akhirnya turun sehingga mengancam usaha perbankan tapi segede-gedenya banget pasti tetap laku juga kan jadi kita akan bahasin nanti kemudian ketergantungan terhadap internet ya mungkin ini maksudnya Ariana akhirnya orang itu jadi seharian di HP ya ngecek-ngecek diskon lah di Sope atau Tokopedia diskon 10.10 gitu ya ini mungkin jadi ketergantungan terhadap internet dan ini paling penting nih menumpuknya aplikasi fintech di ponsel jadi akan banyak sekali apa namanya aplikasi yang di ponsel yang membuat kita bingung mungkin ini aplikasi apa gitu tapi kan ini masalah personal aja kemudian kenapa sih banyak dampak negatif pertama kurangnya pengawasan atau regulasi tapi sejauh ini saya lihat regulasinya udah bagus pengawasannya juga udah bagus mungkin edukasi kepada pengguna fintech aja yang lebih harus ditingkatkan nah ini yang kedua ini ya pengetahuan masyarakat itu yang kurang hati-hati terhadap keamanan data jangan asal masuk ke sebuah website kemudian kalian masukkan username sama password itu hati-hati kemudian saran saya ingat ganti-ganti password media sosial email terus embankingnya itu setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu diganti gitu dibolak-balik aja lah kita punya 3 password misalkan 3 bulan pertama pakai password pertama 3 bulan kedua pakai password kedua dan seterusnya itu untuk mencegah data kita bocor atau di-hack gitu contohnya dan ini rendahnya kesadaran masyarakat untuk legalitas ya apakah fintechnya diawasi oleh OJK atau enggak mereka enggak tahu nah kenapa dampak negatif ini terjadi itu saya lebih rasa itu karena minimnya pengetahuan dan edukasi ke masyarakat gitu maksud saya memberikan kuliah ini kan juga untuk mengedukasi teman-teman semua ya generasi muda gitu untuk memberitahukan ke lingkungan sekitarnya bahwa hati-hati di jaman digital ini misalkan login ke sebuah website itu benar apa enggak kemudian pastikan kalian log out dari sebuah website kalau email itu kan biasanya kita langsung klik close ya padahal kita belum log out hati-hati harus selalu log out dari setiap website atau aplikasi yang kita pakai jadi lebih bagus itu misalkan kalian punya apa nih dompet UFO itu ya disarankan itu untuk selalu log out loh habis pakai kalau kalian kalau kalian nggak log out itu kan biasanya langsung kebuka ya ke akun kita ya enggak ya enggak ya ya mungkin ketika kalian nggak akan pakai UFO dalam waktu yang lama misalkan 3 hari itu nggak ada niat belanja ya kalian sign out aja nanti login lagi dan seterusnya karena itu yang lebih aman untuk mencegah kebocoran data itu saya baca dari literatur internet atau bahkan media sosial kalian nih Instagram harusnya setelah kalian buka Instagram itu sign out sign out ya ya mungkin yang sudah followersnya banyak lah atau pakai endorse gitu ya di sign out nanti masuk lagi login lagi nah itu lebih aman oke oke sampai disini materi finansial teknologi kemudian aturannya jenis-jenisnya dan dampaknya ada pertanyaan nggak gimana ada pertanyaan sudah cukup jelas sudah cukup jelas oke terima kasih Pak Albuna ya jadi tugasnya ada dua ya tugas yang pertama itu adalah cari peran OJK dan BI dalam praktek dalam pengawasan praktek finansial teknologi perannya OJK itu apa perannya BI itu apa Bank Indonesia itu apa ya kemudian yang kedua pelajari tuh jenis-jenis fintech ada crowdfunding ada peer-to-peer lending ada payment dan seterusnya pahami cara kerjanya dan pikirkan mereka dapat keuntungan itu dari mana kalau OVO kalau dana dompet digital itu keuntungannya itu dari mana apakah dari iklan apakah mereka bekerja sama dengan merchant atau toko tertentu nah itu tolong dipikirkan ya itu tugasnya dua aja minggu depan kita mulai belajar finansial teknologi yang crowdfunding ya sama peer-to-peer lending website yang saya sarankan untuk dibaca itu adalah website-nya kayak tadi kita bisa kemudian apalagi ya saya lupa yang crowdfunding itu banyak tuh ada coba aja dicari dulu kalau peer-to-peer lending itu ada amarta dan investery coba dicari mekanisme kerja mereka seperti apa ya oke ada pertanyaan lagi jelas ya jelas pak oke nanti saya dewayu dan pal guna tolong bagikan materi PPT tadi di kelas ya di grup kelas agar semua teman-teman bisa lihat dan rekaman ini akan saya upload di youtube jangan lupa di like di komen dibagikan dan di subscribe bagi yang belum subscribe ya oke terima kasih selamat siang ya kita ketemu minggu depan ya materinya adalah membahas secara kerja fintech crowdfunding dan peer-to-peer lending jadi bagi yang mau buat materi PPT seperti pal guna dan dewayu itu silahkan nanti dipresentasikan minggu depan oke ada pertanyaan? sudah jelas semua? tidak pak sudah pak ya silahkan buat materi bagi yang mau nanti bisa presentasi seperti pal guna dan dewayu tadi ya oke kalau tidak ada selamat siang ya semoga kita semua sehat kita jumpa minggu depan di jam yang sama ya masih pakai google meet ya oke terima kasih ya semua baik pak selamat siang baik pak selamat siang